hai teman-teman assalamualaikum jumpa lagi dengan arsi channel ini hari minggu aku sedang libur sama teman-teman aku dan ini kita mau naik gunung ya namun karena bawa bekal dari rumah karena kita berangkatnya ke pagian restoran toko indo warung semuanya belum pada buka jadi aku emang niat masak dari rumah ini aku masak brian ya untuk teman-teman aku ini aku beli berasnya di samsuipo sama cenur enggak tahu ya cenurnya udah dimasak belum ya ini tuh bumbu sama berasnya belinya di toko pakistan di samsuipo exit A2 ya jadi kita lagi makan dulu supaya nanti pas naik gunung bekalnya itu udah enggak terlalu berat dan kita juga udah ada isi perut jadi enggak makalan kelaparannya ada tenaga untuk naik gunung nah kalau teman-teman mau tahu caranya masak brian ini aku pakai cara yang memang sangat simpel sekali ya teman-teman disini aku menggunakan ayam karena ayam itu lebih cepat dimasaknya ya daripada daging sapi ataupun yang lainnya kalau ikan itu nanti bau amis ya karena ini mau dimah untuk sediaan seharian dan ini bahan-bahannya ini berasnya satu kilo itu 20 dolar ditumis seperti biasa aja ya teman-teman ini requestnya nokyuni jangan pakai rempah-rempah kebanyakan jadi aku hanya menggunakan rempah-rempah yang dari bumbu instannya itu saja tidak ada tambahan lain nah ayamnya itu aku memakai ayam sadia yang ada logo halalnya bisa teman-teman lihat di video sebelumnya aku belinya di kaibo ya satu ekor itu 36 dolar dan ini tuh salam India dan jangan lupa juga dikasih yoghurt supaya nanti nasinya itu empuk ya kalau nggak dikasih yoghurt dia nasinya itu akan keras kita tunggu sampai ayamnya mateng kalau udah mateng kayak gini tinggal angkat aja ayamnya dan kuahnya ini yang akan kita pakai untuk memasak nasi disini aku supaya lebih cepat masak nasinya pakai rice cooker nah kemudian kentangnya akan saya potong-potong saya taruh diatasnya dan kalau udah mateng kayak gitu deh gampang banget kan dan kata teman-teman kusi ini rasanya enak dan ini suara aslinya aku hilangin ya karena kita orang cirebon semua pakai bahasa ngapak nanti kalau teman-teman denger tuh kepalanya pusing jadi aku mute suara yang aslinya ya ya kita ngobrol ngalor ngidul gitu ada satu orang yang baru masuk di vlog aku ya pertama kali dia namanya Suratmi tapi kita biasa manggilnya Ami nah dia ini orang sedesa aku sebenarnya dia tuh aslinya dari Banten cuman suaminya tuh orang sedesa dengan aku gitu jadi kita ketemuan ini pertama kalinya aku libur bareng sama dia ya nah dia juga sama ex Taiwan dan dia juga waktu di Taiwannya itu kaburan juga jadi kita sedang mengenang masa-masa di Taiwan gitu perbedaannya Taiwan sama Hong Kong tuh apa sih gimana kesannya waktu ditangkep polisi kayak gitu lah pokoknya jadi aku tuh gak malu ya teman-teman menceritakan kalau aku tuh mantan narapidana Taiwan kenapa? karena aku dipenjara di Taiwan menjadi narapidana itu bukan karena kasus kriminal atau narkoba atau mencuri atau membunuh gitu enggak ya aku tuh dipenjara di Taiwan tuh karena kabur itu aja sih kasusnya tuh karena kabur ya kerja ilegal lah kayak gitu makanya kenapa? kok jadi narapidana? kok pede banget cerita-cerita? ya karena emang kita jadi narapidana bukan kasus kriminal ya kita tuh kesalahannya cuman kabur aja gitu nah sama waktu aku di Arab juga gitu di Arab itu aku dipenjara juga bukan karena kasus kriminal ya aku kerja 3 tahun kemudian yang setahun udah digaji yang 2 tahunnya belum digaji nah pas aku minta tolong sama KBRI malah disuruh kabur katanya kita gak bisa nolong kalau kamu masih di dalam rumah majikan nah ketika aku sedang mencari KBRI sama supir taksi nah sama polisinya dikiranya lagi pacaran karena di Arab itu kan kita gak boleh berduaan saja di dalam taksi tuh harus ada orang ketiga gitu jadi disangkanya sedang pacaran disana kan pacaran tuh gak diporbolehkan pemerintah yang melarang gitu jadinya kita-kita supir taksinya pun ikut ditangkep gitu nah setelah saya jelaskan akhirnya ya polisi juga mau menolong mengantarkan kita ke KBRI gaji kita diproses kayak gitu makanya kenapa aku berani cerita? karena bukan kasus kriminal ya kasusnya tuh kita tuh mencari keadilan kita yang disolimi itu nah termasuk di Abu Dhabi juga gitu waktu itu aku tuh mau di ya dilecehkan sama majikan laki-laki kemudian aku keluar kabur kaburnya juga bukan ke jalanan atau sama laki-laki atau gimana kaburnya tuh ke KJRI ke KBRI gitu ya nah disana kita tuh minta keadilan gitu mau ganti majikan atau mau dipulangkan ke Indonesia juga gak apa-apa gitu cuman dari sana itu karena mungkin kebanyakan kasus yang ditangani jadi kita tuh gak dapat pelayanan dengan baik gitu kemudian aku baca di koran lowongan pekerjaan jadi aku tuh ya kembali statusnya jadi ilegal bekerja secara ilegal bukan atas nama majikan kayak gitu jadi pas pulang pun ya kita dipenjara lagi tapi ya kembali bukan kasus kriminal gitu kasusnya tuh ya karena kita kerja ilegal lah kayak gitu jadi kenapa aku sering cerita ya aku tuh mantan narapidana di Arab, di Taiwan, di Abu Dhabi kok jadi narapidana kok pede banget sih ya karena kasusnya bukan kriminal ya kita tuh kasusnya tuh kita yang disolimi itu kita tuh mencari keadilan ya kayak gitu ya teman-teman lika-likunya kita kerja di negara orang itu ya gak semuanya mulus walaupun ada majikan yang baik itu ya teman aku juga kerja di Arab itu sampai orangnya udah pulang puluhan tahun di Indonesia tuh masih sering dikirimin terus kalau majikannya jalan-jalan ke Indonesia tuh suka dateng ke rumahnya terus dianya diajak jalan-jalan ke Bali kemana gitu ya ya ada gak semua majikan jahat gitu ya cuman kebetulannya yang aku temui itu orangnya kayak gitu loh teman-teman jadi ya kita harus pinter-pinter dong mencari keadilan jangan mau disolimi terus-terusan kan kalau enggak ya nanti kita ancur sendiri dong jadi kayak gitu ceritanya teman-teman kalau yang di Taiwan itu aku akui ya mungkin itu kesalahan aku ya karena tergiru sama gaji besar karena saudara aku kan ada yang kaburan terus gajinya tuh lebih besar dua kali lipat sedangkan kerjaannya tuh lebih ringan banget gitu sedangkan waktu itu aku ngurusin nenek yang pikun, tuli, buta pokoknya tuh bikin emosi siang malem gitu nah jadi aku tuh selalu membanding-bandingkan kok dia seenak itu gajinya gede, kerjanya males-malesan kayak gitu gak ada kerjaan aku kok udah siang malem pontang-panting masih tetep dengerin orang kayak gitu jadi aku memang kalau di Taiwan itu aku yang salah kabur dan itu tuh gak lama ya kaburannya tuh aku resmi tuh tiga tahun kaburannya tuh tujuh bulanan kayaknya nah tujuh bulan itu aku tuh banyak nganggurnya gak kerjanya tuh bisa dihitung lah karena ya kayak gitu kadang-kadang orang tuh butuhnya cuma satu minggu kemudian udah nganggur lagi nunggu ada job lagi kemudian orang butuhnya cuma sebentar kadang-kadang butuhnya cuma seminggu sekali jadi aku kerja tuh bisa dihitungin gitu kemudian keburu ketangkep nah kemudian waktu di Singapura juga aku tuh sempet masuk KJRI juga jadi KJRI tuh kayak penampungan di PT ya kasarnya ya kayak penjaraan lah ya kayak gitu aku tuh majikan resmi kemudian gimana ya bangun tidur jam 5 tidur lagi jam 10 terus full gak ada istirahat siang ngepelantai pake gak pake stick gitu ngeser-ngeser kayaknya gak aku banget deh kenapa sih ya memang kita butuh duit ya tapi kan gak gitu-gitu banget ya dan aku tuh udah ngomong sama majikan aku tuh pengen pindah gitu gak diijinin setiap kali aku bilang aku pengen pindah aku pengen pulang dianya baik-baikin aku tapi itu cuma 2-3 hari kembali lagi kayak gitu akhirnya aku kabur dan kabur aku tuh gak pernah kabur ke jalanan atau kemana aku tuh kabur tuh ke KJRI nah disitu aku ditampung diproses dipulangin tapi ya kayak gitu prosesnya tuh 2-3 bulan waktu di penjaraan Taiwan juga kayak gitu kurang lebih 2-3 bulan ya kayak gitu kalau di Taiwan tuh resminya aku lama nah kaburannya tuh sebenarnya cuma sebentar dari awal sebenarnya ya kesalahan agent juga sih kan aku udah bilang aku tuh takut sama anjing sama kucing nah di dalam job itu gak ada gak ada anjing gak ada kucing tapi pas aku datang ternyata ada dan katanya itu tuh titipan anaknya katanya tapi titipan anaknya tuh tiap hari kalau pergi kerja titipan si kucing sama anjing tuh dititipin disitu kalau mereka pulang kerja baru diambil ya sehari-hari kan sama aku dan namanya orang takut kan gak bisa ditoleransi ya orang aku beneran takut gitu kemudian cuma 2 malam itu aku minta balik ke agent heboh di PT tuh karena baru datang dari Indonesia 2 malam di majikan kemudian langsung minta minta balik ke agent gitu nah disitu dicariin majikan baru nah dari majikan yang kedua itu aku kabur karena majikan yang kedua itu jaga nenek ya kayak gitu yang aku bilang tadi udah pikun udah buta udah tulik wis pokoknya tuh sekarpe dewek lah semaleman kadang-kadang tengah malam suruh bikin tes satu panci gede gitu buat minumnya siapa kita di rumah cuma berdua aja jadi aku disitu bertahan berapa bulan ya pokoknya 4-5 bulanan kemudian aku kabur dan aku kabur tuh bukan ninggalin nenek seorang diri di rumah enggak aku kabur tuh nunggu anaknya yang dari London dateng kemudian pas anaknya dari London dateng ke situ nah mereka semua belum pada bangun kemudian aku keluar jadi aku kabur juga masih mikirin jangan sampai nenek sendirian aja di rumah karena dia kan udah enggak bisa itu ya udah enggak bisa denger udah enggak bisa lihat kayak gitu oh iya teman-teman pada kesempatan kali ini aku ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu support yang selalu dukung channel aku semoga ke depan aku menyajikan lebih bermanfaat lagi konten-konten yang lebih bermutu yang bisa menghibur mengedukasi baiklah teman-teman mungkin videonya untuk saat ini aku cubukan sampai disini dulu ya terima kasih buat yang selalu menyimak sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati